Pedoman dan acuan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang dilaksanakan oleh penyelenggara pasar telah diatur melalui peraturan OJK POJK No. 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon POJK Bursa Karbon. POJK Bursa Karbon merupakan amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan UUP2SK yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sesuai Undang-Undang P25K penyusunan POJK tersebut telah melalui proses konsultasi dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI sebagaimana keterangan yang dikutip dari berita antara Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan substansi pengaturan POJK Bursa Karbon diantaranya pertama unit karbon yang diperdagangkan melalui bursa karbon adalah efek serta wajib terlebih dahulu terdaftar di sistem registrasi nasional pengendalian perusahaan iklim dan penyelenggaraan bursa karbon. Penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon wajib diselenggarakan secara teratur, wajar, dan efisien. Kelima, aman menjelaskan penyelenggaraan bursa karbon wajib memiliki modal di store paling sedikit sebesar 100 miliar rupiah serta dilarang berasal dari pinjaman Kemudian OJK melalui pengawasan terhadap perdagangan karbon melalui bursa karbon yang meliputi pengawasan penyelenggaraan bursa karbon infrastruktur pasar pendukung perdagangan karbon, pengguna jasa bursa karbon, transaksi penyelenggaraan, transaksi unit karbon, tata kelola perdagangan karbon, manajemen risiko perlindungan konsumen serta pihak produk dan atau kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Lebih lanjut, dikatakan setiap perubahan anggaran dasar penyelenggaraan bursa karbon wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum diberitahukan atau diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memperoleh persetujuan terakhir, rencana kerja dan anggaran tahunan penyelenggaraan bursa karbon wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK sebelum berlaku. Balipos melaporkan.